Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukrulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melempahkan kepada kita ni'mat-ni'mat yang sangat banyak Zahir dan batin Mudah-mudahan segala ni'mat-ni'mat itu Sentiasa digunia dan dilempahkan kepada kita semua Dan dijadikan kita ini orang-orang yang syukuri ni'mat yang diguniakan itu Dan dengan sebab syukur itu kita ditambah lagi dengan ni'mat-ni'matnya yang lain Dan insyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi penggajian kitab Syairul Salikin Karya Syekh Amrussamad Al-Falimbani Rahmatullahi wabarakatuh Dan Mungkin sukat satu lah panggung satu tu dah Ha Qalamusannif rahmatullahi wabarakatuh Dan demikian lagi seperti kitab hikam Tapi hikam ni bukan hikam Ibn Atta lah Hikam yang masyur dan terkena dalam masyarakat kita sekarang ni Hikam Syekh Ibn Atta Dan syarah yang terkena di tempat kita ni Syarah Syekh Abdul Malik untuk pulang mani Tapi syarah hikam Ibn Atta ni Di musantara ni sahaja sudah ada begitu banyak sekali Jadi antara yang terkena Antara yang awal Yang awal Dah terkena sampai sekarang Syarah Tok pulang mani lah Dikatakan itu syarah Tok pulang mani Ataupun Syekh Abdul Malik Tapi syarah hikam ni Di tempat kita sekarang ni Kita dapati Sudah disyarah oleh ramai alim ulama Termasuk ulama ajay Ulama dari Di Malaysia sendiri Di Tanah Jawa dan sebagainya banyak sekali Ada yang syarah yang agak dalam Ada yang toho Yang sederhana Banyak Sebab saya Saya beritahu dah dulu Kitab hikam ni Sifat dia tu Ibarat dia Bawa Kitab itu tu Kalau kita boleh nak Nak misalkan dia Seperti Gaya bahasa dia tu Seperti dia bawa kita ni Pergi ke patah lah Bawa kita pergi ke patah Maka Orang yang Orang yang Tak boleh nak berenang Dia boleh main Air tepi patah tu je Kalau dia pandai berenang Dia boleh menjelang sikit Pandai berenang lagi Dia boleh menjelang dalam lagi Boleh ambil mutiara Kata tak Dia boleh pergi Muka ikan ni lah Muka ikan Boleh tak Tak boleh Itu pun Dia main air saja Itu Tamsilah mudah Nak memahami Penulisan kita Kitab ikan Yang mana Allah Tanah berikan Bihang ini Kepada Syekh bin Atta Menulis ikan Yang bahasanya itu Dari segi bahasa Taklah payah Ibarat dia tu Ayat dia tu Bahasa dia tu Taklah payah sangat Dan makna dia pun Secara Kalau secara Direknya itu Taklah mendalam sangat Tapi boleh pergi dalam Itu bentuk Kitab ikan Yang ditinggalkan oleh Syekh bin Atta Maka yang disebut di sini Oleh Syekh bin Atta Maafalembang ni Yang dikatakan Sesuai untuk Golongan yang Mutawasid Pertengahan Dalam Tasawuf ni Yang sudah disebutkan dulu Golongan pertengahan Dalam Tasawuf ni Bukan merocok Kepada Aling Bukan merocok Kepada Dia menajik kita Banyak sikit Tapi merocok Kepada sejauh mana Jiwanya dapat Dimurnikan Dibersihkan Daripada Sifat-sifat yang buruk Jadi kalau dia Mungkin Taklah halim sangat Tapi Allah Ta'ala Kurnia dia Jiwa yang bersih Jiwa yang tak ada Sifat-sifat buruk Mungkin dia Berkat dia Beramalkah Atau dikurniakan Allah ke Tak kira lah Sehingga jiwa dia tu Terbuang Sifat-sifat Masbumah yang banyak tu Dan banyak Sifat-sifat yang baik Mahmudah Jadi Dia mendekati Kalau tidak sampai Taraf pun Mendekati Perekat Mutawasid Perekat Pertengahan Dalam dunia Tasawuf Dan ada kemungkinan juga Seperti yang kita Sudah sebutkan dulu Dia ni alim Mengetahui Banyak perkara Mendalam pengajian kitabnya Memuasai banyak kitab Tapi jiwanya tu Mungkin Ditakdirkan Ataupun berkadang Penuh Sifat-sifat yang buruk Sifat-sifat Masbumah Besaran dalam hati dia tu Maka sekalipun Dia alim Dia tetap Golongan Mubtadi Peringkat permulaan Dalam ilmu Tasawuf Jadi Tikatan dan Tasawuf tu Tidaklah Merojong kepada Ilmu dia Banyak sidi Dalam torah Tapi Merojong kepada Jiwa dia Sejauh mana jiwa tu Dapat dibersihkan Baik Di sini Syed Berdind Syamlusulman Dia beritahu Antara kitab Yang sesuai Untuk golongan Pertengahan ni Pertengahan dan Tasawuf ni Iaitu Kitab Hikam Yang disyarah Hikam Yang disyarah Baik Antara hikam Yang disyarah Yang mana syarahnya tu Sesuai untuk Golongan pertenahan Sudah disebutkan sebelum ni Syarah Ibnu Ajibah Syarah Ibnu Abad Dan Beberapa Lagilah Jadi syarah-syarah tu Memang agak mendalam Sekilah Baik Sekarang Dan demikian lagi Seperti kitab Hikam Karangan Sayyidi Abimadiyan Jadi Hikam ini Lain daripada Hikam Nama serupa Kita hikam juga Tapi ni Hikam yang ditulis oleh Syekh Abimadiyan Yang disyarahkan oleh Al-Arim Billah Sayyidi Syekh Ahmad Ibnu Ibrahim Ibni Alan An-Naksyabandi Jadi kitab Hikam Abimadiyan ni Yang disyarah oleh Syekh Ahmad ni Memegang Antara kitab Lain lah Kitab Hikam Lain Yang cukup Sesuai Untuk Tarah Mutawasi Tarah Pertenahan Dalam Kitab Hikam Abimadiyan ni Juga Telah disyarah oleh Syekh Dau Fatani Ada satu Kitab Hikam Hikam Abimadiyan Tapi Ulama' Nusantara Kita yang syarah Syekh Dau Kitab tu Dipanggil Lata'i Fulminan Juga Syarah Hikam Abimadiyan Dan Demikian lagi Seperti Kitab Hikam Karangan Sayyidi Syekh Ibn Roslan Ini Kitab Hikam Lain Pula Yang ini Kitab Hikam Lain Jadi Sekarang Sudah ada Tiga Kitab Hikam Nama Suba Tapi Lain-lain Hikam Ibn Wata' Hikam Abimadiyan Dan Hikam Hikam Ibn Roslan Jadi Hikam Roslan Kitab Kecil Tapi Ayat Dalam Itu Agak Rumit Sikit Tapi Makna Yang Disampaikan Agak Mendalam Agak Rumit Padah Kitab Kecil Hikam Ibn Roslan Kitab Kecil Tapi Bab Ataupun Bahasan Perkara-perkara Yang Dibahaskan Dalam Kitab Itu Agak Perkara-perkara Ataupun Persoalan-persoalan Yang Agak Tinggi Sikit Agak Tinggi Ibn Roslan Dan Dia telah Disyarah Ditulis Disyarah Oleh Alim Ulama Melayu Kita Nama Kitab Fatuhul Rahman Tak silap Saya Yang Telah Disyarah Oleh Alim Ulama Nusantaran Tapi Kitab Asal Dia Hikam Ibn Roslan Baik Yang Disyarahkan Akan Dia Oleh Syekhul Islam Zakaria Jadi Zakaria Al-Ansari Yang Bernama Fatuhul Rahman Yang disebut Sini Yang Bernama Fatuhul Rahman Jadi Fatuhul Rahman Ini Syarah Kepada Hikam Ibn Roslan Siapa Dia Syarah Dia Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Dan Telah Diterjemah Kedalam Bahasa Melayu Sudah Ada Terjemahan Inilah Yang Pertama Kitab Yang Hamba Baca Kepada Al-Wali Al-Kamil Al-Mukamil Kutubul Zamani Sayyidi Syekh Muhammad Az-Zaman Al-Qadiri Al-Madani Kata Syekh Syekh Samman Inilah Kitab Mula-mula Sekali Dia Syekh 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 Baca Nadoh Nadoh Kitab Dengan Guru Dia Siapa Guru Dia Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Saman Guru Pengasar Papa Samani dan lagi mensyarahkan akan dia oleh Syekh Ahmad Ibn Alain kata salahu sirahu itu demikian juga hikam Ibn Rasulullah ini disyarah oleh selain daripada Syekh Zakaria Al-Ansari itu disyarahkan juga oleh Syekh Ahmad Ibn Al-Naksyar Benidah yang juga telah mensyarahkan hikam Ibn Al-Ansari dan lagi mensyarahkan akan dia oleh Syekh Abdul Ghani Al-Nabulisi kemudian kitab ini juga kitab hikam Ibn Rasulullah ini juga telah disyarah oleh alim lain ulama' lain yang nama dia Syekh Abdul Ghani Al-Nabulisi siapa dia ni? guru Syekh kita Syekh Muhammad Al-Saman jadi rupa-rupanya Syekh Muhammad Al-Saman ini yang menjadi yang dikira sebagai pengasah ataupun tokoh utama yang disepuhkan kepadanya Tarekat Samania ni dia belajar dengan guru-guru antara guru beliau ini adalah Syekh Abdul Ghani Al-Nabulisi ini Syekh yang juga terkenal yang bukan sahaja alim dalam bidang ilmu tasawuhnya tapi alim juga dalam beberapa bidang yang lain dan demikian lagi seperti kitab yang bernama Futuh Al-Ghaib kitab Futuh Al-Ghaib dan Futuh Al-Ghaib ni kadang-kadang bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Abdul Qadir pun banyak kitab dia maka antara kitab yang dilihat sesuai untuk peringkat pertengahan oleh pengarang kitab ini Syekh Abdul Saman ini iaitu kitab yang bernama Futuh Al-Ghaib kitab ini saya gunakan dia untuk mengajar di Masjid Mariam sebulan sekali Futuh Al-Ghaib ini tapi kitab ini banyak membahaskan tentang akhlaq lah kalau dalam tasawuh disebut maqamat dan ahwal yang tergantung di dalam wasiat-wasiat Syekh Abdul Qadir cuma kalau dalam bahasa yang mudah kita pahal gini berkaitan dengan akhlaq lah perilaku akhlaq dan ada dalam tu bercampur dengan Mak Rifat juga sikit dan lainnya dan demikian lagi seperti kitab yang bernama Al-Kibrit Al-Ahmar Wal-Iksir Al-Akbar Karangan Al-Arif Billah Al-Qutub Wal-Ghausul Mufradu Al-Jamihu Baina Syari'ati Wal-Hakikati Maulana Syed Al-Habib Abdullah Ibn Abibakar Al-Aidarus ini ulama' daripada keluarga Syed Al-Aidarus dari Yemen dia juga mata kitab yang dilihat sesuai untuk mertabak pertengahan ini yang dikara oleh Syekh ini Syekh Bupakar Al-Aidarus Syekh Abdullah Abdullah Ibn Abibakar Al-Aidarus dan demikian lagi seperti kitab yang bernama Al-Masabir Kalangan bagi Sayyidi Syekh Abdullah Al-Sahrawardi ini kitab lagi-lagi lah Al-Ali Al-Iman Al-Sahrawardi Abdullah Al-Sahrawardi Al-Sahrawardi ini dia merujuk kepada ramai orang ada Abdul Qahir Al-Sahrawardi ada Abu Najib Al-Sahrawardi ini Abdullah Al-Sahrawardi dan demikian lagi seperti kitab yang bernama Al-Jawahir Wal-Yawakid Kadangan Sayyidi Syekh Abdul Wahab Al-Sahrawardi ini juga kitab yang disenaraikan sebagai sesuai untuk peringkat pertengahan dan demikian lagi seperti kitab yang bernama Al-Kibrit Al-Ahmar jadi kitab ini nama ini sudah disebut sebelum itu dan seperti kitabnya yang bernama Al-Jawahir Al-Duror dan barang sebagainya dan barang sebagainya yang ini Jawahir Al-Jawahir Wal-Yawakid Al-Kibrit Al-Ahmar Al-Jawahir Al-Duror ini tiga-tiga dikarangan Syekh Abdul Wahab As-Sya'arani dan demikian lagi seperti kitab yang bernama Risalah Awanin Al-Ahkam Wal-Ashraf Awaninul Ahkami Wal-Ashraf Wal-Ashraf Wal-Ashrafi Wal-Ashrafu ila sufiyyah Awaninul Ahkami Wal-Ashrafu ila sufiyyah Al-Jawahir Bijami'il Afa' karangan bagi Syekh Muhammad Abil Mawahib As-Sya'zili ini Imam As-Sya'zili Abil Mawahib As-Sya'zili Radiyallahu wa'ala dan demikian lagi seperti kitab Syarah Qasyidah Ibnu Bintil Al-Milak karangan bagi Syekh Ahmad Ibnu Ibrahim Ibnu Alan Al-Nasyabadi yang ni tokoh yang mensyarahkan kitab hikam Abim Adian dan juga syarahkan kitab hikam Ibn Rasulam banyak dia ni kitab alim ni tulis dan demikian lagi seperti kitab yang bernama Mi'arajul Arwah Filman Hajil Wallah karangan bagi maulana Syed Abu Bakar Ibnu Salim Ibnu Abdullah Ibnu Abdul Rahman Ibnu Abdullah Ibnu Maulana Syed Abdul Rahman As-Sakaf ni juga keluarga Syed Ibrahim As-Sakaf ni dan demikian lagi seperti kitab yang bernama Jawahirul Khams karangan bagi Sayyidi Syed Muhammad Al-Ghawus dan seperti syarahnya karangan bagi setengah Masyayif yang Arifin dan demikian lagi seperti kitab yang bernama Al-Fusul Al-Tahiyyatu Wal-Nafahatul Ruhaniya karangan bagi Al-Arif Billahi Al-Arifu Billahi As-Syaikh Hussein Al-Faqid Abdullah Baf apa ni Bafdol Al-Ma'rufu Billhaj dan barang sebagainya dan demikian lagi seperti kitab yang bernama Miftahul Ma'iyyah Fitari Katil Naqsyah Bandiyah karangan As-Syaikh Al-Arifu Billahi Sayyidi Syekh Abdul Wani An-Nabulisi An-Nabulisi seperti yang disebut sebelum ni iaitu syarah bagi risalah As-Syaikh Tajiddin Al-Hindi An-Nagsyah Bandiyah yang tersebut di dalamnya itu Sisilah At-Tariqah An-Nagsyah Bandiyah dan demikian lagi seperti kitab yang bernama Dia'u Syams Al-Fatihil Qudzi iaitu syarah bagi Wirid As-Sahar yang bernama Fathul Qudzi Karangan bagi Syekh Syekhu Syekhina Sayyidi Mustafa Al-Bakri dan barang sebagainya dan demikian lagi seperti risalah As-Sahar Al-Ibadat Karangan bagi Syekh kita Al-Kamilul Mukamilu Sayyidi Muhammad Az-Zaman jadi di sini Syekh Abdul Somak ni dia senangai nama-nama kita je bagi orang yang ahli kitab yang mengaji ni ini memberi pedoman kepada dia lah untuk dia tahu nama-nama kitab dan dia carilah kitab-kitab ni ini bagi orang yang mengaji kitab jadi Tok Syekh ni memperbodohkan kepada kita nak tahu kitab-kitab yang ditulis oleh alim ulama berkenang dengan tasawuf pekak ni kitab pekak ni kitab jadi orang yang ahli ilmu ini membantu dia lah kita ni yang bukan ahli ilmu ni kita dengar je lah kita macam kita dengar tahulah setiap dua dan demikian lagi dan seperti risalahnya syarah bagi nuzum syarah bagi nuzum risalahnya risalah tu syarah bagi nuzum nuzum ni baik syair lah Allah kul wazar al-wujud wa ma hawa inkunta murtadan bulughul kamali hingga akhirnya jadi risalah ni yang menghuraikan syarah ni yang menghuraikan baik-baik syair yang bermula dengan syair ni dah panjang lagi syair ni tidak disebut di sini dan barang sebagainya ini masih lagi merujung kepada rujukan-rujukan ilmu tasawuf baik dan demikian lagi seperti kitab yang dikarang oleh syair sidik dia dimurit kepada syair Muhammad as-saman maksudnya orang yang seguru dengan pengarang kitab syair us-sailik ini iaitu syair us-saman jadi syair sidik ni rakan sepenguruan dia dan seperti kitabnya kashful astar kashful astar il wahabiyah ni bukan kitab wahabi nama wahabi jangan kata wahabi pulak kashful astar il wahabiyah an jamali mahya al-ainiyah iaitu syarah bagi kawasidah sayyidi muhammad az-zaman yang bernama al-ainiyah dan telah berbaca matan ini kepada mu'alifnya sayyidi syik sidik itu disebut oleh pengarang kita jadi syair us-saman kalau kita tahu benda ini bukan alim sebarangang bukan alim sebarangang jadi alim ulama' besar tapi hari ini macam saya sebut dulu lah kitab ini syair us-saman itu bila orang kaji dia orang tahu dia ni alim yang sangat seorang alim yang sangat sangat apa ni alim sor alim sor tapi kitab dia ni syair us-saman kini pernah disenaraikan termasuk kitab-kitab yang dilagam kerana mengandungi ajaran-ajaran yang dikatakan menyeleweng lah dalam beberapa-berapa perkara terutamanya tentang mertabak tujuh disebut sikit je dalam kitab ni di awal kitab jilid ketiga ni depan tu disebut sikit tentang mertabak tujuh tapi bila ada orang yang tidak sehaluan tidak kenal atau tidak faham oleh maka mereka menganggap mengambil apa ni mereka mereka menghukum ajaran tu salah lah tapi ulama-ulama kita yang terdahulu mereka mempelajari ilmu ni memahami dengan baik dan meyakini benar dia tu terserah lah masing-masing lah kodoh masing-masing orang kata nak kata salah aku anda lah tapi alim ulama kita kita tahu mereka memahami mempelajari benda tu memahami dengan baik dan mereka menilai sebagai benda yang betul baik dan seperti kitabnya syarah bagi Tauhid dan seperti kitabnya syarah bagi Tauhid Al-Af'al dan Tauhid Al-Asma' dan Tauhid Asifat dan Tauhid Azad karangan bagi Sayyidi Syekh Mustafa Al-Bakri dan telah hamba baca matang syarah ini kepada Syekh kita Sayyidi Muhammad Assaman Assaman itu kemudian maka hamba tuntuk kepada Sayyidi Syekh Siting murid kepada Syekh Muhammad Assaman kepada mensyarahkan baginya supaya syarah kita dan adalah tersebut nama hamba pada permulaan syarah itu Falillah Al-Am kata Syekh Abdul Assaman aku suruh murid kepada guru aku yang akan sebut guruan itu supaya syarah kita ni bila kawan ni syarah kita ni sebut nama aku di permulaan kita baik dan seperti kitabnya syarah bagi Tawassul Sayyidi Syekh Muhammad Assaman dan lainnya dan mikian lagi seperti kitab yang bernama Fatul Rahman iaitu syarah bagi Risalah Asrar Al-Ibadat yang tersebut dahulu itu yang ini sudah disebut sebelum ini karangan bagi Al-Arih Billah Al-Allama Syekh Abdul Ghani Ibnu Abibak Ibni Abdul Rahman Al-Qasim As-Shahir Bil'alim As-Sufi Al-Hindi Sumal Madani tilmis yang ni murid anak murid bagi Syekh kita Sayyidin Muhammad Assaman juga murid kepada Syekh Muhammad Assaman dan adalah beberapa risalah yang berbaca kepada Syekh Abdul Ghani Ibni Abibakal ini dengan isyarat iaitu dengan arahan secara isyarat Syekh kita Sayyidin Syekh Muhammad Assaman jadi Tok Syekh Abdul Samad Palembang dia kata aku baca kitab-kitab ni aku nadoh kitab-kitab ni kerana disuruh olehku secara isyaratkan aku menisyaratkan yang ni suruh aku supaya kata kitab-kitab ni kepada orang berkenal baik dan beberapa kitab tasawuf yang pada martabah yang kedua itu yang tiada hamba sebutkan namanya itu di dalam kitab ini dan hamba sebutkan di dalam kitab ini memadalah bagi orang yang bergendor mengaji dan mutola'ah akan kitab tasawuf itu wallahul muafiq habis senaga jadi kata Syekh Abdul Samad masih ada banyak lagi kitab-kitab tasawuf yang bertarah mutawasi ini pertengahan yang itu sebahagiannya tidak disenaraikan di sini lah tapi ada lagi banyak lagi maka di sini selesailah apa yang disepul oleh Syekh Abdul Samad tentang kitab-kitab yang sesuai untuk peringkat mutawasi baik ini pun masih nama kitab lagi panjang kita buat nama kitab berjala-jala tapi lepas ini dua muka surat lagi habislah buat nama-nama kitab tapi dua muka surat lagi lebih kurang untuk nama-nama kitab dah apalah kita tak baru ambil berkat dengan kitab yang ditulis ini sekalipun kita dah tahu benda kitab itu dengar nama je tapi paling tidak dapatlah kebaikan paling tidak dapatlah pahala kedudukan kita orang yang mengaji ada pun martabat yang ketiga sudah diterangkan dulu tasawuf martabat ketiga ini iaitu orang yang hati dia itu bukan saja bersih daripada sifat-sifat mazmumah yang buruk dan dipenuhi dihiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah tetapi tumpuan hati dia itu dah pandang ke lain hidup mati dia keutamaan dalam hati dia itu hanya Allah saja ini martabat yang yang ketiga jadi kalau ada orang yang dikuniakan kedudukan itu wali besok kalau kita dapat dikuniakan Allah dapat membersihkan hati hati kita dapat dibersihkan dari sifat-sifat buruk yang banyak masmumah terbuang kemudian diberikan sifat-sifat mahmudah yang banyak itu pun sudah dikira ada ciri-ciri kewaliannya kerana jangan kita nak ukur untuk wali itu tengok tukak dia jangan tengok sekebang dia jangan tengok juboh dia itu ukuran yang tidak tepat tapi ukuran yang lebih tepat tapi tidak mudah juga kita nak ukur tapi itulah ukuran yang tepat sejauh mana dia berjaya melepahkan diri daripada sifat-sifat buruk masmuman dan menghiaskan dirinya dengan sifat-sifat yang baik yang mahmudah situ nak letak ukuran kewalian maka kalau dia dapat membersihkan diri dia daripada yang lain dengan hatinya itu banyak asyik dengan Allah ralik dengan Allah berpauk hati itulah yang menjadi kutamal hidupnya yang lain menjadi sampingan dalam hidup dia ini matabat yang ketiga ada pun matabat yang ketiga maka iaitu ilmu tasaw yang sangat memberi manfaat bagi muntahi muntahi ini orang yang berada pada peringkat kesudahan kalau kita kutamalkan kepada kemucuk ialah yang ni orang yang telah sampai mengetahui ilmu hakikat sudah mencapai hakikat sepenuh sebab hati manusia ni tak akan sampai ke tahap menumpukan sepenuh perhatian kepada Allah dan melupakan yang lain kecuali hatinya sudah sampai ke hakikat tidak akan rasa begitu kecuali batin dia tu pasirah dia tu memang sudah mencapai mengenal Allah kita yang not sangat ke benda-benda yang mahal tu sebab kita kenal benda tu apa orang cari sangat mah ni sebab orang kenal mah tu kan dia kenal betul mah teori ke budak-budak orang kenal mah tu dia tuhuk gitu je sebab dia kenal jadi kita ni yang buk-buk cari mah ni dud galis ada yang mati dan sebagainya kerana kita kenal mah tu sama juga dalam tabat tasaw ni sebab apa seseorang tu sampai ke tahap dia meletakkan Allah di lepas melupakan yang lain bahkan tidak menghiraukan yang lain lagi kerana hanya Allah menjadi ketama hidup ni sebab dia kenal hakikat Allah dicapai rahsia ketuhanan dia dapat itu maksud dia jadi sesiapa mencapai hakikat ni dia akan terdiki tu tapi kita ni tak kenal bukan tak kenal tapi tak sampai tahap hakikat orang kenal kau kata kita ni tak kenal Allah ta'ala bukan Islam lah kita ni kita kenal pada matabak kita tapi yang dikatakan kenal suruh ni matabak yang khusus tadi tu yang dengan kenal itulah menjadikan dia yang lain tak pandang tak tak dalam hati dia terutama dia ingatan dia hanya Allah sahaja tak tak dalam fikiran dia bukan menjadi tumpuan hidup dia bukan menjadi keinginan dia sebab dia kena hakikat ketuhanan Allah pengkak dia sebab apa orang sanggup tak tidur malam tengok bola sebab dia kena mainah tu tarah mainah tu nilai mutu mainah tu kita bukan kenal baik tidur baik macam saya ni kita bukan kenal tak tahu aspek tu tentang mutu tengok orang lagi menyebab kita tak kenal mana baik tidur tapi kalau orang tahu nilai yang mainah mainah tu sanggup lah tu banding mudah iaitu orang yang arifin inilah yang dikatakan ahli ma'rifat yang mempunyai ruh jadi orang ahli ma'rifat ni dinamakan yang mencapai darjah ruh kalau tadi tu pertengahan tu yang dikatakan mempunyai kalbu orang yang hatinya bersinar ceroh hati dia baik ahli ma'rifat ni dikatakan memiliki ruh hatinya lebih ceroh lagi lebih terang lagi lebih bersinar lagi dinamakan istidak mempunyai ruh yang telah dibukakan oleh Allah ta'ala hati maka itu akan ilmun laduni maka ta'ala buka ilmun laduni ilmun laduni ni ilmu apa-apa ilmu yang Allah ta'ala campur ke dalam hati dia tu sehingga dia tak perlu banyak gunakan kadang-kadang benda tu tak pernah pelacur tapi tiba-tiba dia tahu benda tu kadang-kadang dia pelacur tapi pengetahuan dia kefahaman dia jauh lebih dalam daripada orang yang mengaji lama dia dengar sekali je tapi kefahaman dia lebih kukuh lebih dalam lebih lebih berenah berbanding dengan orang yang memikirkan yang mengaji dan memikirnya berbulan-bulan kadang-kadang itu semua tu cici-cii laduni sama ada orang telah campur dalam fikiran dia dapat faham tanpa sebab atau dengan sebab-sebab yang ringan yang mudah kadang-kadang dia dengar orang ngajur bukan ngajur dia ngajur ke orang tapi dia dengar dia boleh ilmu tu ada persen kadang-kadang dia dengar dengar apa ni dalam kadang tidak langsung tapi boleh dia ilmu tu itu dinamakan laduni orang telah beri dari sisinya tanpa sebab atau sebab-sebab yang kurang munasabah sebab-sebab yang ringkah yang mudah saja ada ramai orang yang dapat ilmu macam ni ada antara kelebihan-kelebihan orang soleh kita ni lah aspek-aspek ni yang kadang-kadang orang-orang link kita hari-hari ni ahli ilmu akademi kita hari ni dah ambil dia ambil mudah dia tak nampak aspek-aspek laduni ni aspek-aspek kurnia Allah jadi dia pakai hukum-hukum ikut badang dia jadi sebab tu dia pandang rendah pada masjidah ini dahulu antara sebab saya nampak tok-tok lebar kita hari ni ahli-ahli akademi kita pandang rendah sikit kepada alim mustahid dulu-dulu tu dia ukur orang tu ikut baju dia dia ingat macam dia dia lupa aspek-aspek laduni ni kurnia Allah kelebihan kepada seseorang contoh kita nak beri alimah masyafi'i alimah masyafi'i ni dia menghatamkan koran malang sekali siang sekali dah dia baca orang ni dia baca orang ni dua kali sehari khatam koran agaknya baca orang ni dia nak makan nasi dia nak tidur ke orang ni ini yang aneh ini termasuk kurnia Allah tetapi itulah kenyataan dia dia baca koran dua kali sehari bulan iwayat sebut sekali sehari dia khatam bulan ramadhan dua kali sehari dia baca-baca yang mana kita baca langsung dodang 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 hafi'i hafi'i apa-apa Al-Quran tu pun macam lebuh pun itu pun dodang kenapa tak nak beri kelebihan ke dia ni ayat koran ni nampak depan mata ni macam kita tengok tu oh tulisan menulis tu tu nampak depan mata ni mengalir macam mengalir tu dan ini dua dugaan kita kita tak sebab tu orang tengok Imam Syafi'i satu ke tiga tu dia nampak macam dia tidur malam tapi rupanya kediam baru tahu dia tak tidur malam tu dan kadang orang nampak macam tidur dia tak tidur sebab apa dia duduk berhenti ayat Al-Quran ni dalam menyelesaikan masalah-masalah fekor dia duduk senyap tu orang nampak macam tidur rupanya tak tidur yang takut tak tidur semalam kerana memikirkan tentang nak menyelesaikan beberapa-berapa masalah-masalah fekor tu yang tak sesa haa apa-apa begitu akan marih tu itu juga sebagian dalam dunia orang kita bila disebut riwayat Imam Syafi'i khatam Quran dua kali sehari dia kata dia cerita lebong kita palsu ok apa kerana dia ukur orang ikut baju dia kalau kita ukur orang ikut baju kita oh dia baca Quran dua kali sehari macam mana kita baca Allah sebulan seminggu dah habis lagi kita ukur baju kita kita dah nak terima cerita tu kita ukur baju kita haa ni jadi kita dah tahu ada aspek-aspek laduni ni aspek-aspek kuni Allah yang telah kemulia berikan kepada hamba-habanya tu haa ni yang kita nak nampok lah jadi hatanya sebab kenapa sebagian alih-alih kita lebar-lebar kita alih akademi kita ni meremehkan musytahidi haa dia dah nampok aspek aspek bagaimana Allah telah memuliakan mereka dengan hal-hal yang terhadapkan di luar dugaan akal kita haa kesoh-kesoh bacalah menaki mereka tu kesoh-kesoh mereka ni sebab tu ulama-ulama sedunia ulama-ulama besoh kita tahu mereka mengintirah empat orang imam ni dan sebenarnya bukan empat orang ni sahaja ada lagi tapi ni nak suhunya imam abu hanifat imam malik imam syafi' imam ahmad bin hamba jadi diintirah oleh ulama-ulama besoh kalau seorang dua intirah kita tak berkata apa tapi ulama-ulama sedunia mengakui mereka ni berarti ada hal tertentu ada kelebihan tertentu yang orang tu pasal intirah kalau kita katabit saya sebut begitu tu sebab hari ni timbul sikap meremehkan mustahidin meremehkan istihak-istihak kita tak menerima istihak dia tu jangan bakarlah tapi hormatilah dia sebagai mustahidin jadi intirah diakui oleh ulama-ulama lain tapi kita tak senang dengar nada yang digunakan tu macam meremehkanlah tahap imam-imam mustahidi ni kalau kita tak berbegunu jangan bergunu lah jangan bergunu lah tapi hormatilah istihak imam syafi'i yang istihak dengan tu dengan dalai-dalai yang dipegang dia tu keterimalah tak berpaka kita ni sudok lah ilmu lah dan dengan dia ma'rifat akan Allah ta'ala dengan ilmu kefahaman yang Allah ta'ala bukakan ke dalam hati mereka ni dapatlah mereka mengenal Allah ta'ala secara yang lebih mendalam secara yang lebih mendalam kefahamannya yang mungkin tidak dapat difahami sedalam itu oleh orang yang lain dengan a'inul yakin dan ha'kul yakin jadi kita ni yang daripada kita ini ilmu yakin tapi mereka ni dikuniakan Allah ilmu laluni sehingga dapat mengenal Allah bertaraf a'inul yakin dan ha'kul yakin dan seperti kebanyakan kitab Sayyidi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi antara kitab ni ni antara kitab yang yang sesuai untuk tarah ketiga ni iaitu kitab-kitab yang digerang oleh tokoh yang sangat kontroversi nama Syekh Muhyiddin Ibn Arabi tokoh ni kontroversi kerana ada pro dan kontra ada sejumlah alim ulama' yang menyanjung dia menganggap dia sebagai ulama' dan juga perawliah dalam sisi yang sama ada kelompok yang tolong dia yang tidak menerima dia dan ada sekelompok kecil yang mengkafirkan dia iaitu sekelompok kecil jadi kalau ada di atas antara orang kita hari ini mengkafirkan Merafi kita tahu hidup dia duduk satu kelompok yang kecil di antara tokoh-tokoh pesajanan dalam dunia keselaman khabsohnya tamuk menganggap dia sebagai alim dan awliah wali ataupun yang kontra dengan dia yang setuju dengan dia yang tidak sepaham dengan dia tapi tidak mengkafirkan dia kalau ada di sekelompok kecil seperti kata karangannya seperti kitab karangannya yang bernama Fusul Al-Hikam yang disyarahkan dia oleh Sayyidi Mullah Al-Jami Al-Jami Mullah Jami Al-Jami sebenarnya dia Mullah Al-Jami dan lagi mensyarahkan akan dia oleh Syekh Abdul Ghani Al-Nabulisi ni kitab Hikam Fusul Al-Hikam sekira-kira dua jirik jadi Syekh Abdul Ghani Al-Nabulisi ni dia syarah sehingga kitab tu jadi dua jirik ni Fusul sebenarnya bukan Fusul Fusus bukan Fusul Al-Hikam Fusus Al-Hikam jadi nama kitab tu tersilah sikit bukan Fusul tapi Fusus Fusus Al-Hikam jadi Al-Hikam sudah masuk di waktu insya kita beristirahkan itu dan insya Allah akan bersambung pengajian kitab ini pada minggu-minggu yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh